Intro Entah apa yang ada di benak para pria paruh bayah ini saat digerebek oleh petugas gabungan SAPO PP dan tim Sabara Polresta Padang. Bukannya bertarweh atau beribadah di bulan Ramadan, dan sejumlah pereman paruh bayah ini malah asik pesta tua di sebuah kedai yang terletak di pinggir jalan raya di kawasan pondok kecapatan Padang Selatan, kota Padang ini. Satu persatu minuman para pemabuk ini pun disita dan diamankan oleh petugas. Alhasil, sebanyak 11 serigen tua diamankan petugas ke mobil patroli. Dalam razia pekat yang digelar oleh tim gabungan polisi dan SAPO PP ini, petugas juga mengamankan dua remaja yang sedang teler dan membuat senjata tajam berupa golok. Bahkan saat hendak diamankan petugas, salah satu remaja ini melakukan perlawanan dengan mengacukan parang karah petugas sehingga diamankan secara paksa. Diduga, kedua remaja ini merupakan salah satu anggota game motor yang hendak melakukan tawuran di jalan raya di kawasan Ratulangi, kecamatan Padang Barat, kota Padang. Razia pekat ini rutin digelar petugas kepolisian dan SAPO PP di wilayah kota Padang, guna menekan tingkat kriminalitas dan penyakit masyarakat yang meresahkan warga. Dari Padang, Budi Sundandar, AINUS melaporkan. melaporkan, kutusia hingga. Terima kasih.